Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebetulan Din, gue mau curhat Lah, pasti sama Saya juga pengen curhat sama Pak Ustad Awak pun begitu Ini masalah berat, kawan Menyangkut kelangsungan rumah tanggawa Hei Kalau mau pacaran, jangan di sini Risik, tau nggak? Gue kebangun lagi nih, gara-gara suara lo Lo pikir tidur itu gampang Lo belum pernah ngerasain penyakit insonihasi Hei, jawab dong Kok mana diem sih? Gue lagi marah nih Harga yang dikit ke kemarahan gue Jangan diem aja lo Udin 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 Saya duluan yang curhat Berarti awak giliran kedua Jangan panjang-panjang curhatnya Din Keburu imsak Pak Ustadz dan Saudara Asrul Gue stres berat Gara-gara gue keceposan ngomong Hubungan ayah sama Ajam jadi bubar Padahal tadi udah baik banget Susah kan nyatuin mereka Lu ngomong apa? Lu ngomong apa sih? Saya nggak sengaja ngebongkar kebohongan Ajam Yang dulu pernah-pura sakit Ya waktu mendengar Ajam sakit Ayah sedih Nah tak tahan lah dia Lalu menangis dia di depan kami Maka betapa malunya ayah Ketika ia tahu Bahwa dia menangis hanya untuk sebuah kebohongan Lu mesti minta maaf sama mereka berdua Din Boro-boro minta maaf Ketemu aja saya nggak bakal sanggup Diar gue yang ngomong ntar Terima kasih Pak Ustadz Sekarang saya lega Cie 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 Mesra bener yang dia bertiga Menggangguan Tolong 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 Menggangguan Kamu keplang makin dulu Tolong tolong Saya mau jangan Hei risik Heran deh tuh orang Maunya jadi komentator mulu Nah sekarang giliran awak yang curhat Pak Ustadz Silahkan deh Asrul Awak sempat menawari istri awak untuk bercerai Astaghfirullah Kenapa suruh Awak tak tega membawa-bawa dia hidup sengsara bersama awak Istri awak menolak dan mengatakan akan tetap setia Awak jadi merasa bersalah Pak Ustadz Pak Ustadz Itu berarti si Asrul udah njatuhin talak belum? Belum Karena baru sebatas wacana Mudah-mudahan Belum jadi talak Ngejalanin hidup itu Mesti banyak sabar Surul Karena dengan sabar Kita jadi lebih kuat Kalaupun lu cerein Belum tentu bini lu dapat suami yang lebih baik dari lu Surul Betul banget sih Udi Nyari suami zaman sekarang susah Harus kuat Optimis Bisa melindungi keluarga Bener lagi loh Ya Minimal Cariin suami baru yang Kira-kira punya latar belakang pendidikan militer Maksudnya orang seperti kau Udin Hah? Hah Bisa mati kering lah anak istri awak Ya keluarga kau sendiri pun kurang makan Ya kalau setuju Gak setuju juga ngapa-ngapa Gua kan cuma ngasih masukan Cukup, cukup, cukup Sekarang giliran gua yang mau curhat Dipersilahkan Pak Ustad Gua nih Ustadz yang sedang tersingkir Gua seperti gak diizinkan lagi bicara kepada umat Kenapa harus bang Jack Murid gua Yang lebih banyak ditanggap orang untuk ceramah Ya kalau itu janganlah dipersoalkan Pak Ustadz Kenapa harus bini gua yang kemudian dapat kontrak panjang dari produser Kenapa bukan gua Yang udah jelas lebih dulu terjun di dunia sinetron Rezeki orang kan beda-beda Pak Ustadz Gak boleh ngiri Lu berdua gimana sih? Tanggapan lu ngeselin tau gak? Kesannya lu malah nyalahin gua Curhat apaan lu begini caranya? Oi Mak Jang Pak Ustadz janganlah marah Lu berdua gak adil Curhat lu gua tanggepin dengan tulus ihlas Tapi Tapi malah begini alasannya buat gua Eh jangan masuk Ustadz 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 tak boleh menangis Ustadz juga manusia Udah banyak umat menangis Ustadz Tak boleh menangis Enakkan Yooran Kau Tidak Enggak Enggak Iyuk Cie 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 Lain banget nih Yang udah menemukan cinta sejati Besek banget nih, Luca ك Sayur,iley Ya sahur tempat pausar aja ya Sahur apaan udah siang begini Astagfirullahaladzim Wah Kalau papa mati Kira-kira Masuk neraka apa sorga Jangan ngomong gitu ah Papa istirahat aja Biar cepet sembuh Kalau mau sembuh ya minum obat Bukan istirahat aja Bisa mati gak ketahuan Kemana sih mama Aduh Iya iya mama salah Lagi sakit aja Masih sempat-sempatnya ngomel Wah Suruh Kalilah Ngasih tau orang-orang Kalau papa lagi sakit Buat apa? Mau pamer pernyakit Buat ngasih kesempatan orang-orang Untuk beramal baik Ngunjung yang orang sakit Biar dapet pahala Aduh Ya iya Alhamdulillah Astagfirullah Gak boleh bersyukur gua Ya Tapi terus terang Gua gak sedih denger dia sakit Akhirnya Allah memberikan kesempatan kepada kita Untuk membalas semua perlakuan Pak Jalan Kita bikin apa enak ya Sesuai amanah keluarganya Ya Kita umumkan saja tentang sakitnya Pak Jalan Tentu saja dengan sedikit improvisasi Ngerti kok maksud nama? Enggak Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mohon keprihatinannya dari saudara-saudara sekalian Dan juga mohon doa bagi kesembuhan Pak Jalan Kita bersegul Oh kah Kita udah banyak sama dia Taritagi lagi Jangan repot-repot kesono Lagipula Agak berbahaya Berbahaya? Berbahaya apa aja Din? Tau sendiri lah Di jaman modern ini Banyak banget penyakit menular Penyakit menular? Bapak ayah nih Penyakit menular Kayak aneh Yang mau kita Sakit apa sih dia Bang? Saya sendiri gak jelas bener tuh Hernia atau jantung korner ya? Itu sih gak nular Din Jangan ambil resiko dah Kalau Pak Jalan yang sakit Biaya berapapun gak jadi masalah Nah orang-orang kaya ente Yang susah makan Mau bayar dokter pake apa? Tegung bakar Bapak jalan sih enak Kalau kita Kerjaan yang gak tetep Kalau kita sakit Mau bayar bak ya Tegung bak Pak Mama Ada apa Pak? Udah siang begini Kok belum ada yang besuk Papa? Orang-orang gak ngerti balas budi ya Ih Papa nih Papaan sih Jangan minta-minta diperhatiin lah Bikin malu Gue sih gak malu Yang malu tuh harusnya mereka Udah sering gue bantu Gak mau besuk pas gue sakit Din Ada aku lewat rumahnya Din Sepi kali Karena gak ada yang besuk Kecuali kita Din Kita akan besuk orang sombong itu Dan kita akan teror sampe rontok jentong Alhamdulillah Akur Pak Lihat Mama dong Lihat dalam-dalam ke mata Mama Kalau Papa jeli Papa akan temukan rasa cinta dan hormat dari seorang istri terhadap suaminya Papa sendiri kan ngajarin Mama begitu Jadi Please deh Pak Jangan bersikap ke kanak-kanakan lagi Walaupun Mama jadi presiden Apalagi hanya jadi ustazah di televisi Tetap Mama sendiri akan buatkan kopi untuk Papa Papa minum teh Bukan kopi Oke Teh Bentar Ma Ini kontrak kerja Mama dengan kau, Ang Ini juga yang bikin Papa minder Kalau Mama mencintai dan menghormati Papa Robek Robek Oooh Boleh Boleh Ya Ba sociales Ya 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 Bap Ya Ya Tidak Kok mama berani? Itu kan kontak nilai jutaan rupiah. Mau bukti apa lagi? Silaturahim kita sebagai suami istri terlalu berharga untuk dikalahkan oleh uang. Sekarang papa percaya. Maafin papanya. Mama gak nyesel? Enggak. Mungkin justru papa yang akan menyesel. Kenapa? Karena minggu depan waktunya kita membayar pajak bumi dan bangunan. Membayar uang sekolah anak-anak asuh. Pajak hasil kebun. Dan santunan rutin untuk parti asuhan. Dan banyak lagi yang lain mama lupa. Apa? Apa hubungannya dengan papa? Sebagai suami. Papa wajib nafkahi keluarga. Selamat berjuang ya, pak. Asturah. Kejedot-jedot lagi gua. Kayaknya semua yang gua kerjain selalu salah. Seolah-olah pasukan hidayah dari Allah buat gua udah disetop. Padahal gua, Ustadz. Astagfirullah. Astagfirullah. Bang Jack, udah denger kabar belum soal Pak Jalal? Kenapa Pak Jalal? Udah berubah jadi orang manis. Pak Jalal sakit. Wah, belum tahu gua tuh. Biasanya si Udin langsung ngasih tahu gua. Lu tahu dari mana? Orang-orang di jalan tadi yang bilang. Justru mereka tahunya dari Bang Udin. Suruh kirim SMS aja. Orang seperti Pak Jalal takkan pernah merasakan kasih sayang dan senyum manis para tetangga. Apalagi yang mau doain. Jangan harap dah. Disumpahin aja udah untung. Gua gak butuh doa lo. Dari setiap sen yang gua sedekahin buat fakir miskin dan nyatim piatu. Udah berbalas ribuan doa. Jadi kalau gua kehilangan doa lo berdua. Kagak ngaruh, men. Belum tentu doa lo laku. Ini ucapan khas orang yang tak takut mati. Atau yang udah deket-deket mau mati. Kalau gua sembuh, Alhamdulillah gua sembuh di bulan bayi ini. Di bulan Ramadan. Kalaupun gua mati, gua bersyukur. Gua mati di bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana setan dibelenggu. Bulan di mana zakat fitrah diwajibkan. Bulan di mana semua amalan dibalas ribuan kali lepet. Mau ngomong apa lo? Hati-hati. Orang kayak lo biasanya mati pas tanggung bulan. Nyusahin keluarga. Nyusahin tetangga. Mesti berantem dulu sama pengurus makam biar lo bisa dikubur. Hehehe. Ih. Pak Jalal ini orangnya sangat menyebalkan ya. Hehehe. Disantet juga percuma, gak mempan. Hehehe. Kita selesaikan secara jantan, den. Siaan deh lo. Hehehe. Mati ya kalau menghadapi Pak Jalal itu, den. Kampret banget orang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah menyerah seluruh. Maju terus. Pantang mundur. Esa hilang. Dua terbilang. Jalas Vefa. Jaya Mahi. Saudara-saudara. Ternyata sakitnya Pak Jalal gak menular. Nah, para warganya mau besok dipersilakan. Malahan. Nah, ini mohon dicatat baik-baik. Malahan Pak Jalal mau bagi-bagi sedekah. Buruan kesono. Siapa cepet, dia dapet. Esa. Abis aja. Hehehe. Siapa yang bilang gue mau bagi-bagi sedekah? Si udar yang bilang, Pak. Ya, si udar yang bilang, Pak. Tentu. Rasain lo. Biar rapis wangnya semua, Din. Sedekah dah lonyong banyak, Pak. Masa sih gak ada kapoknya? Itu berita bohong. Udin emang agak kurang pendidikan. Gue gak pernah bilang mau bagi-bagi sedekah. Ya, gimana dong, Pak? Kita udah dateng rame-rame kemari. Tolong hargain dong, Pak. Jadi banyak kami. Om. Yaudah lah, kasih aja. Uang om kan masih banyak di bank. Mumpung bulan penuh berkah nih, om. Ntar mereka pada gilang lagi. Ya, biarin. Kenapa sih? Oke, 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 oke. Lo semua udah terlalu banyak gue kasih sedekah. Gue sendiri jadi malu ngasihnya. Nah, sekarang gue mau ngasih... Hadiah. Alhamdulillah. 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 Ya, ya, ya. Bener-bener, coorang. Gak ada kapoknya seru. Malah tampak gembira dia, Din. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan ini, Din? Jangan menyerah dan jangan merugi. Kita harus pakai taktik. Kasih Pajaran. fora panjang umur. Terima kasih. Iya, ibu, pak. Terima kasih. Iya, ayo Nah, bawa kampret nih Makasih Mba, Pak Sekarang bawa nying-nying BAmicide Makasih, Pak Iya-iya Makasih, Pak Iya, makasih Ada, kak Badan gua tambah sehat nih Udah gak sakit lagi Alhamdulillah Itu berkat doa mereka-mereka om, saudara-saudara kita Apa gue bilang kan Doa Udin Ame Asrul kalah manjur sama doa-doa mereka Jangan gitu om Lumayan juga nih Iya, 20 ribu Ini rahasia kita budu Adif Kalau sampai ke tahun pajalah, mampus kita Sipi Sejak umur berapa tinggal mati ibu lo? Sejak kelas 1 SD Gimana rasanya, Rong? Ya seneng lah Hah? Apalagi banyak teman sekomplek gue yang sekelas sama gue Maksud gue gimana rasanya hidup tanpa ibu? Oh, itu Ya, sama rasanya kayak ibu yang tanpa anak Kesepian, Bro Itu makamnya Raden Ajeng Kartinem Rom, ibu lo seorang Raden Ajeng ya? Berarti lo turunan ini ngerat dong Iya, iya, iya Bunda Ini Ahmad Mubarok alias Barong yang datang Anakmu yang paling kecil Gak nyangka gue Selama bertahun-tahun di LPC Pinang Ternyata gue tidur satu sel sama seorang bangsawan Gue harus cium tangan lo Jangan bilang siapa-siapa ya Nanti Bang Jek ikutan cium tangan gue lagi Iya, iya, iya Eh, Juk Aminin gue ya Baik yang mulia Ya Allah Ampunilah dosa-dosa ibundaku Amin Jangan siksa dia di kuburnya yang sepi Amin Pertemukanlah kami di surgamu Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Bunda Kemarin Bang Yongki ngancem Barong Katanya kalau Barong gak mau kawin sama Linda Dia bakalan bunuh Barong Tolong Bunda Kasih tau ke Bang Yongki Jangan gitu dong ke Barong Percuma lo ngadu sama orang mati Bisa apa dia Ngurus dirinya sendiri aja susah Siapa bilang Selama ini gue ngerasa walaupun dia sudah mati Bunda selalu ngedampingin gue Ngelindungin gue Kerajinan amat orang mati ngedampingin dan ngelindungin lo Justru dia yang butuh kiriman doa dari orang yang masih hidup kayak kita Betul sekali deh Apabila anak Anda meninggal Terputuslah segala amalannya Kecuali yang tiga hal Yang pertama Ilmu yang bermanfaat Yang kedua Sodakoh dan jariah Dan yang ketiga Doa anak yang soleh Dengerin turong Bapak ini Ustadz ya? Bukan Saya baca di buku ini Oh Kirain Pantesan pintar banget Maaf maaf Adik udah selesai doanya Oh sudah bu Silahkan Sekarang giliran bapak dan ibu Permisi Mari Assalamualaikum Waalaikumsalam Mereka siapa rong? Saudara lo Bukan Mereka itu keturunan Raden Ajeng Gertinem Lah Bukannya lo turunan Seraden Ajeng Gue gak pernah ngaku begitu Jangan berbelit-belit deh Terus kenapa lo berdoa di makam yang bukan ibu lo Gini 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 Biar gue terangin ya Biar lo gak stres Dulu Itu tuh makam ibu gue Tapi karena bertahun-tahun gak ada yang rawat Akhirnya ditumpuk Buat almarhumah Raden Ajeng Kartinem Kampret lo Rugi banget gue udah sempet Cium tangan lo Tapi tulang-tulang ibu gue Masih ada di makam itu Jok Emangnya gue pikirin Gantian cium tangan gue Oh enggak Bang Bareng Cium tangan gue Nah lo main cium tangan aja Gantian amat bubarok Oh enggak Aduh Aduh Gila bang Emang gue sakti banget Kita hadepin pake dua agama aja gak mempan Lo yang gila Biar kata lo bawain Quran satu truk Ameh salib satu kontener Gak bakalan pengaruh Bukan gitu caranya pake agama Agama baru kuat kalo diamalin Bukan dipajang kayak lo tadi Tuh abang Orang lagi sakit malah diceramahin Tambah sakit nih Maji lagi lo yang bener Kalo perlu udah nol lagi Sembarangnya aja lo Jangan dengerin omongan aset karambol Jok Aset karambol juga bukan berarti gak ngerti agama Aduh Kalo ngerti agama Cari kegiatan yang lebih bermanfaat dong Oh Udah pada pintar ngomong lo ya Huh? Puta para pintar Jangan dengerin omongan aset karambol Jokh Jangan dengerin omongan aset karambol Jokh Jangan dengerin omongan aset karambol Jokh Terima kasih telah menonton!